Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaru informasi Anda di Jakarta, Jakarta bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi, hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Pelaku penculikan terhadap bocah 6 tahun berhasil ditangkap petugas kepolisian. Dua pelaku curanmor babak belur dihajar masa. Sejumlah SPBU mulai menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Dan pemirsa inilah Jakarta-Jakarta selengkapnya. Pemirsa kita buka Jakarta. Jakarta kali ini dari informasi aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Berhasil meringkus Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jeki pelaku penculikan terhadap Malika Anastasia. Di kawasan Pasar Cipadu, Tangrang Selatan, Banten. Pada selasa malam. Pelaku ditangkap saat tengah memulung memakai korb gerobong dengan membawa serta Malika. Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jeki tak mampu berkutik saat dibekuk aparat Satres Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat selasa malam. Pelaku penculikan Malika ini diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Kota Tangrang Selatan, Banten, saat tengah memulung menggunakan gerobak. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan Malika korban penculikan yang hampir satu bulan dibawa kabur oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, kondisi Malika nampak baik-baik saja. Meski setelah tertangkap basa membawa kabur korban, namun pelaku membantah telah menculik korban dengan alasan tersasar saat akan membawa pulang ke rumah orang tua Malika, usai membeli ayam goreng. Yang tak masuk akal lagi, residivis kasus pencabulan yang pernah dihukum tujuh tahun penjara ini juga berdali dirinya membawa kabur Malika karena diperintah oleh seorang bernama Heri yang baru dikenalnya di jalan. Terus bawa anak itu buat apa? Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta korban selanjutnya dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, Keramat, Jati. Kontributor El Sinta TV, Jakarta Pemeriksaan tiga orang pria pelaku pembunuhan terhadap seorang manusia silver yang memiliki tato joker berhasil dibekuk petugas kepolisian Resort Jakarta Barat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, mereka tegak menghabisi nyawa korban karena korban mengingkari janjinya. Tiga orang pria berinisial FPA 27 tahun, AN 24 tahun, dan BS 22 tahun ini ditangkap di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ketiganya merupakan pelaku pembunuhan terhadap manusia silver bertato joker bernama Hendra Anggono, 37 tahun, di sebuah lahan kosong West One City, Durikosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pada 26 Desember 2022 lalu. Dari tangan mereka, petugas menyita barang bukti berupa batu untuk memukul kepala korban hingga tewas dan uang rejek korban. Para pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran korban tidak menempati janji mengamen bersama-sama. Jadi adalah modus peperandi yang dilakukan para pelaku adalah yang menjadi motivasi melakukan tindak pidana tersebut karena adanya sakit hati. Dari para pelaku yang dijanjikan untuk bekerja secara bersama-sama melakukan mengamen, namun tidak pernah kelaksana. Atas janji yang tidak ditempati tersebut, maka para pelaku melakukan perbuatan pengoroyokan kepada korban hingga meninggal dunia. Dengan cara dikeroyok dan dipukul dengan tangan kosong dan menggunakan batu dengan memukul di bagian kepala sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga orang pelaku dijebloskan ke Jurijibesi, Polsek, Metro Cengkareng. Ketiganya terjerat pasal 340 KUHB tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Fadlial Waris, El Sinta TV Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan tren kejahatan yang terjadi di perairan Indonesia selama tahun 2022, di mana kejahatan perairan terkait migas mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun aksi illegal fishing mengalami penurunan signifikan. Kejahatan khas perairan terkait migas mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun aksi illegal fishing mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut disampaikan ke Korpul Airut Bahar Kampolri saat menggelar press conference akhir tahun di Mako Ditpol Airut, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara. Kejahatan khas perairan seperti illegal fishing, perampokan, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di perairan Indonesia pada tahun 2022 mengalami pasang surut. Hal ini karena adanya kejahatan yang meningkat seperti penyalahgunaan BBM bersubsidi, sementara kasus illegal fishing yang mengalami penurunan yang signifikan dibanding kasus pada tahun sebelumnya. Kakor Pol Airut Bahar Kampolri, Irjen Pol Indramiza menyatakan penurunan kejahatan illegal fishing sendiri diduga karena meningkatnya kesadaran masyarakat pasca pendekatan secara preventif yang rutin dilakukan oleh petugas Korpul Airut Bahar Kampolri, ditambah kapal-kapal patroli petugas yang dapat memberikan efek jerah kepada para pelaku kejahatan. Namun demikian, petugas dari Korpul Airut Bahar Kampolri masih mendapatkan pelaku illegal fishing dari negara tetangga, seperti Vietnam yang masuk ke wilayah perairan Natuna. Yang khas perairan yang terjadi, yang cukup menonjol di tahun 2022 adalah kejahatan migas. Migas ini penyalahgunaan BBM bersubsidi, biasanya. Di 2021, ini kejahatannya ada 8 laporan pesi, tahun 2022 menjadi 10 laporan pesi, jadi ada peningkatan. Korpul Airut juga memastikan tidak ada kasus tindak kejahatan perompakan di perairan Indonesia sepanjang tahun 2022. Meski demikian, pihaknya akan terus meningkatkan patroli untuk menjaga perairan Indonesia dari para pelaku kejahatan khas perairan. Kontributor El Sinta TV, Jakarta Pemeriksa Usaha Jeda Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.